Angkatan bersenjata Ukraina mengklaim menembak jatuh 15 dari 18 rudal jelajah Rusia yang diluncurkan tanggal 1 Mei dini hari. Dini hari, penjajah Rusia menyerang Ukraina dari pesawat pembom Tu-95 dari wilayah Olenegorsk, wilayah Murmansk, dan dua dari Tu-160 dari wilayah Laut Kastia. Musuh menembakkan 18 rudal jelajah dari rudal X-101 dan X-555. Dengan bantuan pasukan pertahanan antiteroris dari Angkatan Pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina, 15 rudal dihancurkan, demikian pernyataan resmi Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zalusnyi hari ini. Dari kubur Rusia, serangan masif diklaim mencapai sasaran yang diinginkan. Angkatan Bersenjata Rusia melakukan serangan rudal ke markas sementara unit cadangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Tujuannya untuk mengganggu serangan balik musuh dengan menghancurkan unitnya dan mencegah kesempatan untuk menyiapkan bala bantuan bagi mereka yang berada di garis depan. Ledjen Igor Konashenkov, juru bicara kemenhan Rusia, mengatakan sebagai akibat dari serangan rudal kelompok, unit cadangan AFU dihancurkan. Militer Rusia mencegah pasukan Ukraina memindahkan pasukan dan bala bantuan ke garis depan. Untuk serangan itu, rudal presisi tinggi digunakan, yang menghancurkan tenaga kerja dan kendaraan lapis baja Ukraina mengenai semua target yang dituju. Konashenkov mencatat bahwa Angkatan Bersenjata Rusia tidak hanya menghancurkan tenaga dan peralatan, tetapi juga pos komando dan komunikasi musuh. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 433 belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan persiapan serangan balik Ukraina semakin matang. Penjajah akan diusir tak lama lagi, kita akan merebut seluruh wilayah yang dicaplok penjajah, kata Zelensky. Subscribe dan share ya!